Di samping itu pemirsa meski tidak melakukan aksi unjuk rasa, namun para buruh tetap menyampaikan aspirasi saat digelarnya dialog interaktif bersama pemerintah kota Banjarmasin, tiga di antaranya pelayanan kesehatan, upah pekerja buruh, dan tenaga outsourcing. Meski peringatan Hari Buruh Internasional tidak diwarnai aksi unjuk rasa, namun para buruh di kota Banjarmasin tetap menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kota Banjarmasin saat gelaran dialog interaktif selasa 1 Mei 2018 di Balai Kota. Pantauan Banjar TV dari dialog yang berlangsung lebih kurang satu jam itu ada tiga persoalan mendasar yang disampaikan buruh kepada pemerintah kota Banjarmasin melalui dinas kooperasi, usaha mikro, dan tenaga kerja. Tiga persoalan itu di antaranya terkait pelayanan BPJS kesehatan yang adil dan merata, karena buruh seringkali diterlantarkan di beberapa rumah sakit dengan alasan ruangan penuh. Selain itu upah buruh yang masih dirasionalkan dengan aturan pusat, serta menuntut pencabutan calo pekerja atau outsourcing, karena sangat merugikan para buruh dan perusahaan itu sendiri. Komentar kami tolong cabut perizinan calo-calo pekerja, jadi berhasil konsorsi itu sangat berulingan baru, bahkan juga berita perusahaan terkait kita, karena bagaimanapun untuk aku, kalau sebenarnya pencabutan pesisian berkuan tetap akan dipanggil oleh kiri pakti. Sementara itu, Biro Hukum Dewan Pimpinan Daerah KSPSI Kalimantan Selatan menyatakan, sejauh ini di Kalimantan Selatan dari 13 kabupaten kota hanya ada 3 yang mempunyai UMK, masih ada 10 kabupaten kota yang belum mempunyai UMK. Untuk itu, melalui momentum ini pihaknya berharap kepada pemerintah terus mendorong upah minimum kota maupun kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan untuk kesejahteraan masyarakat. 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, hanya 3 yang mempunyai UMK. Kami minta UMK untuk tahun depan tetap didorong bagaimana kenaikannya harus berdasarkan KAL kebutuhan hidup layak daripada buruk. Satu-satunya itu adalah termasuk Banjarmasin, Kota Baru dan Tabalong. Ini adalah yang mempunyai UMK. Dari 13 kabupaten kota, artinya 10 kabupaten kota itu belum mempunyai UMK. Alhamdulillah Banjarmasin sudah ada, saya titip kepada Pak Wali untuk dapatnya didorong untuk kenaikan upah minimum kota atau kabupaten. Mungkin ini pesan dari Serikat Pekerja, dan Alhamdulillah kegiatan May Day di Kota Banjarmasin melalui tripartit kota ini berhasil dan berjalan lancar aman di dadah.